Biografi Shimon Peres Perdana Menteri dan Presiden Israel peraih hadiah Nobel Perdamaian Shimon Peres, lahir 16 Agustus 1923 di Wisniew, Polandia, sekarang Vishniewa, Belarus, meninggal 28 September 2016 di Ramadgan, Israel. Beliau adalah negarawan Israel kelahiran Polandia, yang menjabat sebagai Perdana Menteri pada kurun waktu tahun 1984-1986 dan 1995 samapai tahun 1996, dan Presiden Israel tahun 2007-2014 dan sebagai pemimpin Partai Buruh Israel tahun 1977-1992, tahun 1995-1997, dan tahun 2003-2005. Pada tahun 1993, dalam perannya sebagai Menteri Luar Negeri Israel, Peres membantu merundingkan perjanjian damai dengan Ketua Organisasi Pembebasan Palestina, di mana mereka, bersama dengan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin, bersama-sama dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1994. Peres berimigrasi bersama keluarganya ke Palestina pada tahun 1934. Pada tahun 1947 ia bergabung dengan Gerakan Haganah, sebuah organisasi militer Zionis di bawah arahan David Ben-Gurion, yang segera menjadi mentor politiknya. Ketika Israel mencapai kemerdekaan pada Mei 1948, Perdana Menteri Ben-Gurion menunjuk Peres, yang saat itu baru berusia 24 tahun, sebagai Kepala Angkatan Laut Israel. Pada tahun 1952 ia diangkat menjadi Wakil Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan, dan kemudian menjabat sebagai Direktur Jenderal pada tahun 1953-1959, dan Wakil Menteri Pertahanan tahun 1959-1965. Selama masa jabatannya ia meningkatkan produksi senjata negara, memprakarsai penelitian nuklir, dan menjalin aliansi militer luar negeri, terutama dengan Perancis. Peres mengundurkan diri pada tahun 1965 untuk bergabung dengan Ben-Gurion dalam mendirikan Partai Baru, Rafi, menentang Perdana Menteri berikutnya, Levi Eskol. Partai Rafi tidak berhasil, dan pada tahun 1967 Peres memulai negosiasi merger antara Mapai, mantan Partai Ben-Gurion dan Ahdud Afodah, sebuah partai buruh yang lebih berhaluan kiri, yang mengarah pada pembentukan Partai Rafi, Partai Buruh Israel, di mana ia menjadi wakil sekretaris jenderal. Ia menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Partai Buruh Rabin pada tahun 1974. Pada tahun 1977 Peres menjadi ketua Partai Buruh dan, dengan demikian, dua kali dikalahkan tahun 1977 dan tahun 1981, oleh menacem begin dari Partai Likud sebagai calon Perdana Menteri sebelum memenangkan akses ke jabatan tersebut setelah pemilu yang tidak menentukan pada tahun 1984. Pada bulan September 1984 Peres dan Yitzhak Shamir, ketua Likud, membentuk perjanjian pembagian kekuasaan, dengan Peres sebagai Perdana Menteri untuk paruh pertama masa jabatan 50 bulan dan Shamir sebagai wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri, perannya dibalik untuk periode 25 bulan ke-2. Di bawah kepemimpinan Peres yang moderat dan damai, Israel menarik pasukannya pada tahun 1985 dari serangan kontroversial mereka ke Lebanon. Setelah pemilu yang sama-sama tidak menentukan pada tahun 1988, Partai Buruh dan Likud membentuk pemerintahan koalisi lainnya, dengan Peres sebagai Menteri Keuangan dan Shamir sebagai Perdana Menteri, koalisi ini hanya bertahan sampai tahun 1990, ketika Likud mampu membentuk pemerintahan tanpa dukungan Partai Buruh. Pada bulan Februari 1992, dalam pemilihan pendahuluan pertama yang diadakan oleh Partai Besar Israel, Peres kehilangan kepemimpinan Partai Buruh dari Rabin. Ketika Partai Buruh menang dalam pemilihan umum pada bulan Juni dan Rabin menjadi Perdana Menteri Israel pada bulan Juli, Peres dimasukkan ke dalam kabinet sebagai Menteri Luar Negeri. Setelah perjanjian Israel-Plo ditanda tangani pada tahun 1993, Peres menangani negosiasi dengan Plo mengenai rincian implementasi fakta tersebut. Setelah pembunuhan Rabin pada tahun 1995, Peres mengambil alih jabatan Perdana Menteri. Pada bulan Mei 1996, ia kalah tipis dalam upayanya untuk dipilih kembali oleh Benyamin Netanyahu dari Likud. Peres menolak untuk mencalonkan diri kembali sebagai pemimpin Partai Buruh pada tahun 1997, tetapi tetap aktif dalam politik, menjabat sebagai Menteri Luar Negeri tahun 2001-2002, Wakil Perdana Menteri Tahun 2001-2002, dan Wakil Perdana Menteri Tahun 2005, di pemerintahan persatuan nasional dipimpin oleh Ariel Sharon dari Partai Likud. Pada tahun 2003 Peres kembali menjadi Ketua Partai Buruh, tetapi secara tak terduga dikalahkan dalam pemilihan kepemimpinan partai tersebut pada bulan November 2005. Beberapa minggu kemudian ia meninggalkan Partai Buruh untuk bergabung dengan Partai Berhaluan Tengah Kadima. Dari tahun 2007 hingga 2014 Peres menjabat sebagai Presiden Israel, sebuah jabatan yang sebagian besar bersifat seremonial. Pada tahun 1996, dia mendirikan Peres Center for PAC, Institut Simon Peres, sebuah lembaga yang bertujuan untuk membantu pembangunan infrastruktur untuk perdamaian di Timur Tengah. Dari tahun 1996 sampai tahun 1999, Simon menjabat sebagai anggota Knesset Luar Negeri dan Komite Pertahanan. Pada tahun 1999, dia kembali diangkat menjadi Presiden Kehormatan Sosialis Internasional. Pada bulan Maret 2001, Simon diangkat sebagai Menteri Luar Negeri dan Wakil Perdana Menteri pada masa Pemerintahan Persatuan Nasional yang dipimpin oleh Ariel Sharon. Dia melayani sampai Oktober 2002 sampai akhirnya dia mengundurkan diri bersama-sama dengan Menteri yang lainnya. Pada bulan November 2005, Simon dikalahkan oleh Amir Prats dalam pemilihan kepemimpinan Partai Buruh. Peres memutuskan untuk berhenti partai setelah lebih dari 60 tahun untuk membantu Perdana Menteri Ariel Sharon mengejar perdamaian dengan Palestina. Sebelum pemilu untuk Knesset ke-17, Peres bergabung dengan Kadima yang baru didirikan. Pada bulan Mei 2006, Simon Peres diangkat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Pembangunan Negev dan Galilei. Pada tanggal 13 Juni 2007, Parlemen Knesset memilih Simon Peres untuk kembali melayani Israel sebagai Presiden ke-9 Israel. Meraih Nobel Perdamaian Tahun 1992 dia juga gagal meraih posisi ketua Partai Buruh karena kalah dalam pemilihan awal dari Rabin, namun di bawah pemerintahan Rabin dia duduk sebagai Menteri Luar Negeri. Dalam posisi itu, dia melakukan perundingan rahasia dengan Yasser Arafat dan Organisasi Pembebasan Palestina, yang menghasilkan kesepakatan damai Oslo tahun 1993. Dengan kesepakatan tersebut, untuk pertama kalinya kepemimpinan Palestina mengakui hak keberadaan negara Israel. Setahun kemudian, bersama dengan Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat, dia meraih Nobel Perdamaian. Ketika Sharon menderita stroke, sempat muncul spekulasi dia akan menjadi pemimpin baru Kadima namun dicegah oleh mantan anggota Partai Likud yang menguasai Kadiam. Akhirnya tahun 2007, Peres terpilih sebagai presiden dan mundur dari kursinya di Knesset, setelah menjadi anggota parlemen yang paling lama dalam sejarah Israel. Peres yang sebelumnya mendukung pemukiman Yahudi di kawasan pendudukan tepi barat, kemudian menjadi politisi yang memilih perdamaian dengan penekanan pada kompromi terkait kawasan yang dituntut di wilayah Palestina. Rakyat Palestina adalah tetangga terdekat kami, katanya sekali waktu, saya yakin mereka juga mungkin teman terdekat kami. Di luar negeri, Peres sebaliknya dilihat sebagai warga Israel yang berpendidikan tinggi dan dianggap sebagai politisi pelopor perdamaian. Kata-katanya bersifat menenangkan dan lain dari ujaran-ujaran keras dari banyak warga Israel lainnya, setiap bangsa memilih pemimpinnya sendiri. Kami tidak memilih pemimpin Palestina dan mereka tidak memilih pemimpin Israel. Tak seorang pun mengelakkan perdamaian. Tidak ada pilihan lain yang lebih baik. Jadi kita harus duduk bersama dan berunding, dan kita harus menyadari kesalahan yang dapat dilontarkan setiap pihak. Namun kita hanya dapat memperbaiki masa depan dan tidak masa lalu. Peres sering tampil di forum diskusi, misalnya di Qatar atau di Ordania. Dia selalu punya sesuatu yang dikatakan, namun yang semuanya tidak ada yang mengikat. Orang akan kecewa jika mengharapkannya untuk mengatakan sesuatu yang nyata. Sama halnya dengan orang yang mengharap pengakuan kesalahan dari Peres. Selama hiudupnya dia selalu berjuang agar Israel menjadi negara yang kuat. Peres juga telah meletakkan dasar bagi politik nuklir Israel. Dan dia tidak bersedia bersikap lunak bila hal itu dinilai dapat memperkecil tuntutan keamanan Israel. Semua pihak menyepakati penyelesaian dua negara. Tetapi, warga Palestina ingin dua negara Palestina dan warga Israel ingin dua negara Israel. Ini tidak bisa. Di samping Israel tidak akan ada negara yang dihuni para pemukim. Juga tidak akan ada negara Palestina di samping mayoritas Palestina di Israel. Ini tidak masuk akal. Harus ada dua negara. Negara itu harus dibagi menurut logika demografis, keamanan dan politik. Yang dimaksudkan Peres adalah dukungannya untuk politik pemukiman dan menentang pengembalian semua wilayah yang diduduki tahun 1967. Karena sikap itu, Peres dapat pindah dengan mudah dari partai buruh ke partai konservatif kadima dari Ehud Olmart. Sampai disini pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya tentang sejarah dan ilmu pengetahuan hanya di channel Deladuta My Queen. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini bila bermanfaat bagi Anda. Salam Jasmerah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini.